Dan coba selanjutnya, video ini saya akan membahas spoiler untuk One Piece yang baru, yaitu di chapter 1068. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, selanjutnya video ini dengan penuh subscribe dan juga nyalakan bell notification-nya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Terpastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak memasih yang miss dan setengah-setengah. Nah, sudah lama nih, kita tidak ada di mode apa itu tidur, anjay. Siapa-siapa di sini yang masih sering ada di mode ini, pasti budak korporat nih, yoo. Oke, kali ini kita akan membahas spoiler untuk One Piece yang baru setelah libur satu minggu lalu nih. Nah, mungkin sedikit alasan juga kenapa saya upload di tengah malam kayak gini, karena nunggu spoiler biar lumayan lengkap lah. Jadi, ini spoiler terupdate sampai jam 9, jam 10-an malam tadi. Jadi, oke lah, kita akan langsung saja membahas spoiler untuk chapter 1068, di mana judul untuk chapter kali ini adalah A Genius Dream. Yeah, benar, impian sang jenius yang sudah jelas lah, itu sudah pasti impian dari Dr. Vegapang. Kalau udah ngomongin impian kayak gini, biasanya ada hubungan sama cerita kita juga di masa depan, dan apakah jangan-jangan Vegapang akan menjadi next nakama, toh dia juga minta join. Wadaw banget nih. Nah, jadi dikatakan di chapter ini, kita mendapatkan cover story di mana Judge dan Cesar yang masih berdebat lah sama seperti di chapter lalu, dan mereka mengingat kembali masa-masa di match dahulu. Yang menarik nih, lagi-lagi masa di match disebutkan, dan sekarang chapter ini juga membahas tentang impian sang jenius, apa nanti juga ternyata impian masing-masingnya Judge, Cesar, dan bahkan mungkin Queen akan diperlihatkan. Yang mungkin juga akan ada hubungan dengan chapter ini. Karena di spoiler kali ini, dikatakan judul chapter ini berhubungan dengan impian sang jenius, yaitu Dr. Vegapang, di mana dia ingin menciptakan energi gratis dan bebas kepada semua orang yang ada di dunia ini. Tapi impiannya malah akhirnya menemukan jalan buntu, karena adanya sumber energi kuno yang tidak mereka ketahui, alias sangat misterius tersebut. Yang itu juga alasan kenapa pemerintahan dunia ingin membunuh Dr. Vegapang, yang sejujurnya di sini belum menjelasi alasan kenapa pemerintah benar-benar ingin membunuh Vegapang, apakah hanya karena dia tahu terlalu banyak saja, atau mungkin ada hal-hal lain yang lebih dalam lagi. Karena dari spoiler kali ini, indikasinya kayaknya itu ada hubungan dengan energi yang coba diciptakan dan digunakan oleh Vegapang tersebut. Yang sejujurnya lagi-lagi, menurut saya kemungkinan besar ini juga ada hubungan dengan insiden lusia sebelumnya, yaitu satu serangan yang dapat menghancurkan satu pulau secara instan, seperti perkataan dari Rob Lucie. Ya entahlah Vegapang yang menciptakannya, atau Vegapang tahu terkait senjata tersebut, dan Imu melalui Gorosei, dia langsung memerintahkan untuk pembunuhan, eliminate Vegapang tersebut. Tapi ya lagi-lagi mari kita tunggu versi skannya seperti apa, untuk lebih jelas alasannya seperti apa. Yang jelas itu juga menjadi alasan kenapa Vegapang meminta Luffy untuk mengizinkannya ikut pergi dengan kapalnya, karena dia tahu dia ini akan dibunuh oleh pemerintah dunia. Tapi mengenai sumber energi misterius pun, udah pernah saya bahas juga di satu video lengkap ini, yang apakah jangan-jangan Franky lah yang tahu terkait sumber tersebut, dan ada hubungannya dengan cola yang dia gunakan. Karena bukankah cola ini adalah hal yang sangat unik sekali di serial One Piece, dan cuma Franky saja yang menggunakannya. Dan apakah alasan dia tahu pun, karena dia pernah membaca senjata kuno Pluton, makanya dia menggunakan cola sebagai sumber energi dari tubuhnya, dan juga Tosansani. Nah, untuk hal lengkapnya, kalian bisa langsung tonton videonya ya, Li akan saya simpan di kartu di atas kanan. Lanjut di spoiler kali ini juga, dikatakan jika Shaka, dia melepaskan Esnake, Eshawk, dan Eshark, yang mungkin kalian akan bingung nih, apaan sih monster-monster dengan sebutan yang aneh-aneh ini. Apa mungkin itu adalah monster laut yang menyerang kapal dahulu, atau bagaimana? Tapi seperti yang kalian ingat, itu adalah nama-nama dari Seraphim buatan Vegapang, karena untuk Seraphim Jinbei lalu, dia disebut sebagai Eshark. Yang berarti ini adalah ketiga Seraphim, yang jika dilihat dari namanya, Esnake yang kemungkinan besar dia adalah Hankook, dan Eshawk yang kemungkinan besar tentu saja, dia adalah Draculumi Hawk. Yang jujur, Li aja, jujur, Li. Yang sejurnya, satu Seraphim aja, menurut saya, udah sangat OP parah, untuk sekelas CP0 ini, apalagi Lucci dan kawan-kawannya. Tapi Shaka, dia langsung ngeluarin ketiga ya dong, yang wah, untuk satu aja, bahkan gak bisa semenang-menang itu dikalahkan oleh Yonko, sekelas Kurohige, dan ini dikeluarkan langsung ketiga-tiganya. Ya, kita memang belum tahu sih, apakah mereka akan langsung berhadapan dengan tiga Seraphim ini, di chapter tersebut. Tapi di sini, yang menariknya adalah, Shaka dikatakan, dia memasang otoritas, untuk mengontrol ketiga Seraphim tersebut, kepada Sentomaru. Ya benar, sosok yang seharusnya menjadi bodyguard Vegapang, yang entah dia ada di sini atau tidak, tapi intinya, Shaka mengubah otoritasnya, kepada orang tersebut. Di sini dikatakan, jika Lucci, dia merintah Seraphim Kuma, yang bersamanya, untuk menteleport mereka semua, ke Pulau Ehead. Yang cukup bingung juga ya, kenapa mereka gak matiin otoritas Seraphim Kuma ini, dari CP0, atau mungkin tidak bisa, karena mereka ini bagian dari pemerintah, yang lagi-lagi kita masih belum tahu lah, masalah hal ini. Nah, hasil teleport ke Pulau Ehead pun, Lucci, dia sampai dan bertemu dengan Vegapang Atlas sebelumnya, dan dia pun mengeluarkan Rokuoganya, ke Vegapang 5 tersebut. Yang oke di sini, sebenarnya ada dua versi nih, terkait output dari serangan Lucci, di mana di versi pertama, dikatakan jika Atlas udah mati total, dan dia hancur, tapi di versi spoiler yang lain, dikatakan jika Atlas hanyalah terluka sangat parah sekali. Yang lagi-lagi, ini perlu kita tunggu untuk versi lengkapnya, akan seperti apa. Dan yang menarik adalah, Seraphim Kuma ini, lagi-lagi, dia memiliki kemampuan buah iblis teleport, dari Niku Nikunomi, yang dimakan oleh orang aslinya, alias Bartolomeo Kuma. Yang menurut saya, ini adalah sesatu buah iblis, yang sangat-sangat overpower sekali, yang wah gila sih, kemampuan dari Dr. Vegapang. Dan chapter pun ditutup, dengan grup Luffy, dan grup Lucci, bertemu satu sama lain, yang wah ini wadah banget. Ingat grup Luffy dan grup Lucci ya, yang kemungkinan ini bukan grup Shaka, dan Sanji yang ada di atas sana, melainkan mereka-mereka, yang ada di bagian bawah pulau, atau lab bagian bawah. Ya emang tetap juga kan, dimana Lucci juga dikatakan, dia bertemu Atlas, yang memang mengurusi bagian bawah. Dan mungkin apakah, kita akan melihat rematch terjadi, seperti dahulu. Roku Wagon versus San Gartinika. Luffy, Jinbei, Chopper, dan Vegapang, akan melawan Lucci, Kaku, dan Stushii, yang wah menarik banget nih. Ya walau saya yakin, gak akan ada all out kayak dahulu lagi, karena rematch full rasanya, bosankan sekali sih, bukan udah banget. Tapi yang perlu diingat, Roku Wagon Lucci dulu itu, udah mirip kayak serangan Ryu-O, alias advance dari Busosoku Haki, yang menyerang musuhnya dari dalam. Nah mungkin itu saja, sekilas info untuk lengkapnya, seperti biasa akan kita bahas, di video review Jumat nanti ya. Dan info penting, minggu depan tidak libur. Ya iyalah, baru aja minggu lalu libur, tapi kita mungkin bakal dapat libur lama, di akhir tahun nanti, seperti biasa. Nah buat kalian juga, yang sedang mencari kaos, post-topic atau segala outfit, tentang dunia One Piece, kami dari DNA merchandise, hadir dari keraguan bersama, dengan kita-kita, yang Wibu, pingin tampil keren, tapi tidak mau dan malu, jika terlihat sebagai, Wibu yang cupu. Maka produk-produk kami, didesain dan dibuat, dengan keresahan bersama tersebut, yang bersamaan juga, dengan channel Youtube Deveolome ini, kita bersama-sama, akan meningkatkan status Wibu, dan jangan malu juga menjadi Wibu, karena Wibu juga, bisa tampil keren. Wadaw. Nah buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link, di deskripsi video. Untuk kepesanan, kalian sudah bisa COD, dan banyak gratis ongkir juga, bisa melalui Tokopedia, Shopee, atau Whatsapp. Yuk langsung miliki sekarang, dan tingkatkan status kalian. DNA merchandise, fit everywhere. Nah jadi itu, untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan, mendapat kalian, di kolom komentar, di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur, dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video yang keamanan kalian. Dan buat kalian juga, yang ingin mendonasi, dan support channel The Film Nomi, secara langsung, kalian bisa langsung klik, tombol super thanks, yang ada di bawah video. Sekali lagi, terima kasih, jika kalian sudah mendonasi. Nah gue The Film Nomi, pamit, and I'll see you guys, next time.